Gojek lagi baik pagi-pagi dari jam 6 dikasih 5 biji sampai jam 7.15 tapi sayangnya karena udah mau masuk kantor gue batalin 2 order kenapa 2? yang 1 tadi udah mau masuk eh udah masuk duluan karena autobit gue cancel nah yang 1 lagi udah mati itu aplikasi udah gue pencet eh duluan dia masuknya daripada gue mencet tombol offnya sambil prepare buka jaket, tadi digangguin sama emak-emak warung yang biasa gue ngopi bukan emak, nenek-nenek nenek-nenek sama emak-emak bedanya apaan? udah kalau emak-emak tapi setengah muda setengah muda setengah muda berarti ini udah ngaku nih, yakin tuanya nih bukan nenek-nenek galak buat pagi-pagi sarapan kelabang gitu udah tuh sambil nunggu jam masuk kantor gue lagi pengen ngebahas lagi satu omongan lagi yang seru nih yaitu tentang teori adanya yang namanya katanya refresh akun nah, bener apa enggaknya dan gimana sih kenapa bisa nyampe ada munculnya teori refresh akun di minggu-minggu belakangan ini kalau di Gojek nah, ini gue jabarin dikit-dikit ya cuman kembali lagi ini teori-teori gue based on dari pemikiran gue gue gak tau kalau yang lain gimana tapi kembali lagi buat yang punya teori baru ya komen aja di bawah nanti kita bahas atau mungkin lo bisa join di telegram karena gue baru bikinin linknya juga cuman mungkin belum banyak isinya karena baru mau gue sebar di saat video ini gue publish itu nah, kembali ke teori mengenai refresh akun nah, belakangan ini sudah mulai banyak yang bisa tupo dan sudah mulai banyak akun-akun yang lebih gampangnya gue bilang sehat ya nah, tapi kenapa ada teori refresh akun ini muncul dari beberapa akun itu yang sudah mulai sehat nah, sebenernya simple dari si Yeager kalau gue sih lebih cenderung ngebahasnya soal Yeager ya karena si Yeager ini ya memang yang ada di berita gitu loh yang di-publish sama Gojek ya si Yeager ini cuman Yeager Tok gak ada yang lain polanya si Yeager itu adalah rajin atau enggak yang dinilai dari KPA atau Key Performance Indicator atau gampangnya ya nilai penilaian lo lah itu dari order yang lo dapet versus yang ketolak, kelewat, cancel sama yang selesai semakin mendekati ya semakin bagus nilainya believe it or not pada saat sistem ini diterapin belum banyak yang tahu tapi sudah mulai beberapa ada yang berusaha nah, dari usaha teman-teman itulah yang merubah atau sedikit meningkatkan nilai-nilai tersebut jadi mendekati ke arah angka rajin atau angka yang diminta sama si Gojek mengapa? karena kesannya kayak ada refresh lah atau apa tapi sebenernya ya di refresh atau enggak enggak mungkin karena history itu enggak mungkin hilang kecuali lo pakai mode ya kayak pernah gue bahas di video gue sebelumnya karena kalau mode itu belum tentu history-nya ke-record bener ada kemungkinan miss karena mode itu kan oprekan ya bukan aplikasi original nah, cuman gue enggak mau ngebahas yang mode gue cuman mau ngebahas yang ini nah, dari history lo yang lo apapun itu order lo jalanin lo selesain kecuali yang aneh-aneh yang opik otomatis enggak bisa selesai dong itu akan memperbaiki nilai dari KPI lo sendiri di sistem Jagger otomatis kalau KPI lo naik order bisa naik order naik otomatis chance buat dapat bonus atau bawa pulang duit ke rumah itu akan jauh lebih besar jadi intinya kalau di sistem Jagger itu sekarang adalah semakin banyaknya order yang diambil dan semakin banyaknya order yang diselesaikan itu akan mempengaruhi nilai KPI lo enggak peduli yang namanya lo offbeat atau gimana kayak video gue sebelumnya yang sudah pernah gue publish lo bisa lihat itu gue habis offbeat 20 hari lebih kurang itu gue masih tetap bisa dapat duit walaupun itu bercanda hari ini pun gue juga bercanda kenapa gue bilang bercanda? waktunya masuk kantor gue malah onbeat dari jam 6 sampai jam 7.15 ya mungkin ada beberapa dari kalian yang argue oke itu memang jam sibuk jam-jam orang keluar rumah semua tapi untuk akun-akun yang historicalnya atau yang dianggap tidak rajin apakah bisa dapat terus-terusan atau rally order kalau bahasa gue ya order enggak berhenti-berhenti habis lo drop dapet lagi habis lo drop dapet lagi habis lo drop dapet lagi possible atau enggak? kemungkinannya kalau yang masih dimilai enggak rajin sama gue itu enggak possible tapi ya itulah kembali lagi treatment akun itu ya di sistem Jaeger ini itu bener-bener ya kepake gitu loh dan untuk temen-temen yang akunnya sudah terhancur sakit atau gagu ya mau enggak mau harus diobatin dulu lah harus ambil order dulu sampai bisa minimal seperti yang gue alamin tapi kenapa gue bilang minimal? karena masih banyak orang-orang yang lebih sakti daripada gue yang bisa tupu cuma jam 2 jam 3 atau bahkan yang bisa dapat sampai 400 ribu di situasi kayak gini ini jarang tapi yakinlah itu ada dan berjuang lah buat yang ada di rumah karena kita berjuang buat mereka bukan buat siapapun kalau buat sendiri sih lo dapet 20 ribu lo dapet 30 ribu gue yakin masih bisa hidup tapi kalau buat yang di rumah kan ya terkadang beda ya itu nah buat yang masih bingung gimana caranya treatment akun gue juga udah mulai kehabisan ide apalagi yang mau gue bahas karena semuanya hampir sudah gue bahas itu kan mungkin gue bakal ajak beberapa temen-temen kalau mau buat on-beat bareng buat yang pengen tapi kalau untuk di area dan waktu ya sebisa gue ya untuk Jabodetabek dan sekitarnya mungkin masih bisa gue samperin ya boleh lah kita ngobrol-ngobrol lah ya sambil sharing sambil mencari solusi menelah satu dan lain hal berpikir bersama untuk kebaikan bersama kalau omongan gue tetap dapet yang manis dari sesuatu yang sudah terlancur pahit ya ibarat filosofi kopi lah sepahit-pahitnya kopi kalau lo olah masih enak kan dan manfaatnya ada nah itu kalau yang gue pengen yang gue demen lah istilahnya walaupun kalau orang yang ngeliat kayak gue ngantor gitu kan ngomong wah enak wah gitu ternyata tidak sesuai juga gitu kan tidak seperti yang lo bayangin di luar itu sudah hal umum dimana yang orang ngantor pengen ngegojek yang orang gojek mana pengen ngantor tapi kembali ke prinsip karena tiap orang itu beda-beda ada yang jiwanya jiwa dagang ada yang jiwanya jiwa ngantor atau kerja tok gitu kan harian dibayar bulanan nah itu yang membuat orang bisa survive sama gak survive di salah satu profesi kembali ke awal yaitu cintailah pekerjaan lo kalau lo cinta lo pasti dapat semuanya tapi kalau lo gak cinta tinggalkan cari yang lain daripada lo meniksa diri lo sendiri itu juga berlaku di gua yang ngantor gak cuman berlaku di gojek so sekian dari gua pembahasan singkat gua hari ini ya intinya cuman itu aja tapi gua juga mau ngajak teman-teman kalau yang masih bingung ayo diskusi bareng ayo kita ketemu ngobrol ngopi bareng siapa tau bisa ketemu juntrungannya daripada adu debat kusir gak jelas mending kita sama-sama cari solusi buat kebutuhan dapur masing-masing kalau lo rame gua enggak sebenarnya ya hoki di lo kenapa? karena lo ada kebutuhan tapi kalau lo bisa lebih rame ya makin banyak rejeki kan ya sebenarnya amal sih kalau buat gua karena gua bisa membagi ilmu gua dan berguna buat teman-teman semua jangan lupa untuk like subscribe dan share di video kalau memang ini berguna buat lo dan istilahnya bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman sekalian tapi kalau memang masih bingung kontak gua sekian dari gua kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati